Oke, jadi beberapa hari yang lalu aku udah mengupload sebuah video yang masukin sebuah add-on yang mirip seperti Sans Origin guys Dan ternyata banyak banget dari kalian yang suka guys Nah, maka dari itu aku akan masukin lagi sebuah add-on yang mirip seperti Sans SMP di video kali ini guys Dan buat kalian yang belum menonton video yang kemarin, kalian bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi atau bisa langsung aja cek di channel ini cuy Oke, untuk add-onnya semua linknya ada di deskripsi cuy Dan sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa ya guys ya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu lah ya Dan jika sudah, mari kita langsung aja mulai ke videonya cuy Let's go Oke, yo, halo semuanya family bersama gue Idenorce di permainan Minecraft lagi ya teman Dan di video kali ini, seperti yang aku bilang di awal video tadi, aku akan masuk ke sebuah add-on yang mirip lagi seperti Sans Origin guys Disini aku udah ngumpulin beberapa ya kan Dan buat kalian yang ingin download teksturnya, kalian bisa download di video yang kemarin, linknya ada di deskripsi gitu guys ya Karena disini tuh khusus add-on doang cuy Oke, nah disini kita langsung aja masuk untuk add-on yang pertama cuy Let's go Oke, untuk add-on yang pertama disini harus mulai dari awal lagi ya guys ya Karena disini nanti kita disuruh milih kayak roll gitu guys Nah, untuk add-onnya, semua add-on yang di video kali ini kalian aktifkan aja untuk experimental gameplaynya Karena untuk jaga-jaga kalau tidak berfungsi guys Nanti akan aku kasih tau juga untuk susunan add-onnya biar bisa dipakai semuanya gitu ya kan Oke, untuk yang pertama disini kita masuk case, ini terlebih dahulu guys Namanya, bentar, gimana ya Ini cuy Nah, namanya adalah Origin guys Sudah mirip seperti Sans Origin ya guys ya namanya Untuk membuatnya disini ada apa C100 cuy Ini yang ngedesain sama Shadow Shark PvP guys ya Ini inspirasinya itu dari Java itu apa sih ini cuy Ukurannya sangat ringan banget dan disini sayangnya ada before pack-nya juga cuy Nah, ini dia ya Oke, kita langsung aja masuk ya guys ya Oke, dan ya ini dia untuk tampilan pertama saat kalian masuk ke dunianya cuy Dan sebelum masuk ke dunia, apa namanya, ke overworldnya Kalian disuruh mirih terlebih dahulu role kalian Atau ya, intinya kalian mau jadi apa gitu cuy di dunia ini ya kan Sudah mirip seperti Sans Origin Kalau Sans Origin itu bukan add-on kecil guys Tapi dia milih ya, milih role-nya Misalnya mau role-nya jadi kecil atau jadi besar Atau ya gitu lah ya intinya Oke, disini ada 3 pilihan Tapi ini sama aja sebenarnya Kalian tinggal pilih aja salah satu next Nah, disini kalian tinggal pilih aja ada Human, ada Avian, ada... Ya, ada banyak banget cuy Oh ya, aku saranin kalau kalian downloadnya lewat link yang ada di deskripsi Nanti kan di MCPDL itu ada beberapa pilihan ya kan Ada beberapa link download Kalian download aja yang nomor 2 dari atas guys Jadi kalian pilih yang nomor 2 dari atas, bukan dari bawah ya Karena nomor 2 dari atas itu katanya itu guys ya Itu pilihannya lebih banyak cuy Nah, ini aku download yang nomor 2 dari atas Dan ini pilihannya lumayan banyak cuy Tuh, lumayan banyak ya Oke, kita review pertama disini untuk Human Kalian bisa select Nah, disini itu ada pemberitahuannya guys Ada keahlian sama ini cuy Kekurangannya ya Kalau manusia itu nggak ada cuy Ya, cuma kayak gini doang Biasa aja ya kan Kalau yang Avian ini Kalian tinggal select Nah, disini untuk kelebihannya bisa slow falling Double jump Untuk kekurangannya dia nggak bisa makan daging cuy Oh, Fox aja Mungkin Fox lebih keren ya Bentar, Fox kekurangannya apa ini Very hungry Oh, mudah lapar guys Kalau Fox ya Tapi disini super speed Bisa lompat tinggi Dan Increase damage will involve air Ya, nggak tahu ini maksudnya apa guys Nggak bisa kena damage kali ya Oke, kita confirm aja Nah, setelah kalian confirm Kalian akan masuk ke dunianya guys Nah, seperti ini ya Jadi, kalian mempunyai ability Nih, sih ya Ability-nya speed 3 dan hunger 2 guys Jadi, hunger ini sebenarnya bukan ability sih Kayak kekurangannya gitu guys ya Tapi Kalian bisa Tuh guys Larinya jadi cepat banget guys Tuh Ini kalau kalian milih yang roll lain Mungkin untuk ininya Apa namanya Kekuatannya akan berbeda lagi cuy Jadi, ya Seperti itu ya guys ya Kalau kalian sudah milih Ini ya Milih rollnya Kalian nggak bisa Ganti lagi guys Jadi, kalian Milihnya cuma Pertama doang Awal game doang Nih, sih ya Nggak bisa milih lagi Kalau kalian mau milih lagi ya Kalian buat dunia lagi guys Oke, untuk addon yang pertama Seperti ini Kalian bisa cobain aja sendiri Untuk yang Roll lainnya Soalnya tadi ada banyak guys Dan aku saranin lagi Untuk downloadnya Kalian harus download Nomor 2 dari atas cuy Oke Jadi, dan untuk addon yang pertama Seperti ini Kita langsung aja lanjut Untuk addon yang kedua Let's go Oke, teman Dan ya Untuk addon kedua Di sini lumayan menarik Karena bisa menambahkan Beberapa Ini cuy Mob ya Sekirik yang kalian lihat Di belakang itu ada Mob Yang kejebak sepertinya Tuhis Ya, kejebak ya Nggak bisa keluar dari situ Kita coba selamatin dulu guys Menyebrang guys Ini sepertinya komodo ya Tuhis Sepertinya komodo Oke, akhirnya dia bisa Menyebrang dengan aman ya guys Ya Oke, teman Dan ya Untuk nama addonnya Ini adalah Fezairo Fezario Addon Ini buatnya Wir dan Zagia Oke Ini ada Ini cuy Ada resource pack Dan juga B4 packnya Jadi untuk Azimantnya Mati cuy Yang apa namanya Addon di video kali ini itu Mobnya itu Mob biasa aja cuy Yang ada di Dunia ya Atau kehidupan Seharian dari kalian guys Gue mau memberitahu Pada kalian Kalau addon ini Entah kenapa Teksturnya Rada ngebek guys Oke, seharusnya Kaktusnya Nggak kayak gini ya Tapi teksturnya Jadi kayak gini cuy Mungkin kalau Pakai addon Yang itu Apa namanya Yang fix block Mungkin bisa kali ya Disini udah Spawn natural ya Gis ya Tuh Ini Apa namanya Anjing laut ya Kalau nggak salah Ya gitu lah ya Soalnya kita coba Ini cuy Spawn Oh ini dia cuy Oh bukan anjing laut guys Singa laut ya Waduh Salah guys Sorry-sorry ya Ini Untuk addonnya itu Bisa spawn natural Jadi buat kalian yang Survival Itu bisa nemuin Di world kalian Secara acak ya Oke Soalnya disini ada Ostrich Apa ini Oh Burung onta guys Wih Dia ada burung onta ya Bisa dinaikin nggak ya Velociraptor Wede Oh Ini mirip banget Seperti di Sans Origin guys Yang aku Kemarin tuh Ngeliat videonya Si Odo Kentang ya Dan dia punya Kayak gini Warna biru cuy Tapi ini sayangnya Warna putih semua Eh Kenapa nggak ada yang warna biru dah Keren warna biru coba Ini Kalau bisa dinaikin Keren cuy Kayak di Sans Origin ya Arapaima Apa ini Kita coba spawn Kenapa anda Oh Aku kira ini Hewan darat ya Tapi tiba-tiba Kenapa dia Turu gitu guys ya Ternyata kayaknya Ini hewan laut Iya ini hewan laut Cuy Dia di darat Turu ya Dia bisanya di laut guys Oke disini Aku udah ngambil Sembilan lagi Dan kita coba Mensocasnya Di sini Di sini oke Awalnya disini ada Yang paling pertama Ada Hew guys Kita coba spawn disini Boom Boleh deh Ada Hew di Minecraft ya Waduh Keren banget guys Dan selanjutnya disini ada Ikan koi Wih Ikan koi nya lebih besar guys Wih Kayaknya lebih besar Daripada ayam deh ini Bentar Kalau yang ini Kita bandingin besarnya guys Hampir sama gitu kan Waduh Waduh Oke selanjutnya disini ada Oh ini kuda laut guys Tuh Kayak gitu guys ya Tuhan kuda laut Mekasih Apa namanya Magmatron Apa ini Spawn Wah Ini kura-kura lava guys Ini kura-kura lava ya Keren banget guys Oke Kita langsung lanjut aja gitu guys ya Wait What Dia Dia orang-orangan sawah kan Tapi kenapa dia bisa berjalan Hey Serem juga ya Apakah desain seorang ingin Ada seperti ini Aku gak tau juga guys Selanjutnya disini ada Betta fish Wih Apa ini Air kah Bentar Air Dia butuh air sepertinya Kayaknya tadi ada sayap dah Enggak tau juga Oh enggak Oke selanjutnya disini ada Rokot Oh ini cuma Makanan Oke Kita bahas sekarang Untuk item-itemnya Itemnya disini Kalau gak salah Nah Disini ada Koi seperti ini Ada Mactonium Dan ini ada yang Buck Ada enderball Dan ini ada Turtle bucket Dan juga ada Apa ini Hemir Apini Ya gitulah ya Ada beberapa item Dari add-on yang satu ini guys Jadinya lumayan keren ya Untuk mobnya Ini beberapa Yang aku lihat Di sense origin Ada juga di Add-on ini cuy Jadi lumayan mirip ya Oke Kita langsung aja lanjut Untuk add-on yang selanjutnya cuy Let's go Oke Dan ya Disini untuk add-on yang selanjutnya Adalah Bedrock backpack gitu guys Disini ada Resort pack Dan juga Before packnya cuy Jadi buat kalian download Kalian bisa langsung aja Download dua-duanya guys Kalau kalian kreatif Kalian bisa langsung aja Masuk ke sini Dan disini ada banyak banget Tas cuy Oh ya Btw disini untuk Teksturnya itu Rada ngebug Atau tabrakan Dengan add-on yang Tas ini Sebenarnya di bagian sini Itu itemnya bukan Tas guys Tapi Ya item yang Ini sih Dari teksturnya ya Tapi karena disini Ketimbun dengan Add-on tas ini Jadinya disini Itemnya berubah guys Jadi ya Gak apa-apa ya Oke kita coba lihat terlebih dahulu Untuk beberapa tas Yang ada disini cuy Ada creeper Ada Lime backpack Disini ada Apa lagi nih Bentar Untuk bedanya ini Nanti akan aku jelasin Karena ya ini Lebih keren aja Gitu-gitu Kita buka Terus kita taruh Disini Disini Dan kalian akan mendapatkan Ethernet test plat cuy Wih keren banget ya Kalau ini kita coba Gabungin dengan ini Apakah bisa Oh gak bisa guys Ini cuma armor doang ya Ternyata Oke Jadi Apa namanya Kerennya add-on ini Dari add-on tas yang kemarin Itu bisa digabung Seperti ini guys Nah Tuh guys Bisa digabung seperti ini ya Jadi kalian bisa pakai tas Dan juga bisa pakai armor guys Jadi gak harus Menghilangkan armor kalian cuy Kalau pakai tas ya Oke Dan ya Untuk cara ngebuat tasnya disini Lumayan Murah ya bahannya ya Karena disini cuma White wool 3 Kalian taruh di bawah Kiri Kanan Sama di bagian tengah guys Lalu disini ada ladder Dibuat seperti ini Dan di atasnya ada string guys Nah setelah itu Kalau kalian udah dapet backpacknya Kalian Wait what Ini kenapa kena damage Bentar 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 Nah Kalau kalian ngebuat yang seperti ini Kalian harus membutuhkan banner pattern guys Jadi Ya kalian bisa Bereksperimen dengan banner patternnya Menggunakan ini cuy Apa namanya Tas ini ya Bentar ini hampir mati guys Udah Aman guys Tadi hampir mati ya Oh iya Buat kalian mau download add-on yang Hotbar house nya itu tadi Kalian bisa cek aja Videoku yang sebelumnya guys Ya karena disitu add-on nya udah ada ya Kalian tinggal download aja cuy Dan sebenernya untuk video kali ini Itu aku mau Men showcase Atau menambahkan Sebuah add-on struktur lagi Tapi sayangnya Kayaknya gak support versi 1.19 Jadi Ya aku gak showcase add-on nya cuy Tadi Karena tadi nge-bug ya Tidak tahu kenapa Add-on nya gak bisa dipasang cuy Ya seperti itu ya guys ya Oke disini aku mau tunjukin Untuk ininya Apa namanya Menata add-on nya Biar berfungsi semuanya cuy Oke Let's go Oke disini aku udah berada Di dalam ini cuy Resource pack ya Jadi untuk Cara Apa namanya Susunan add-on nya Biar gak nge-bug itu Seperti ini cuy Yang pertama Kalian taruh origin Di paling bawah juga gak apa-apa Dan atasnya ada tas Terus yang atasnya ini Itu adalah tekstur guys Untuk download teksturnya Kalian bisa langsung aja cek Di video yang sebelumnya Linknya ada di deskripsi Dan ini untuk add-on house Atau kayak indikator-indikator gitu Kalian bisa download aja Di video yang sebelumnya Tiga ini ada di video yang sebelumnya ya Untuk ukurutannya seperti ini Dan yang paling atas itu Ini sih Yang add-on ini Dan untuk yang before packnya Itu seperti ini guys Hampir sama ya Ada Vesario add-on BP sama Bitrock disini Yang teksturnya Oh ya disini ada satu add-on Yang belum aku showcase ya Waduh Aku kelupaan guys Oke disini ada waypoint juga guys Nanti kita Ini ya Gisah Sokesnya terakhir aja Oke Yang terakhir disini Untuk paling bawah Ada origin cuy Oke Oke Dan ya Disini untuk add-on yang terakhir Adalah ini cuy Waypoint ya guys Dan bisa kalian lihat di belakang disini Aku udah menandai sebuah wilayah Yang aku gak tau ini apa Aku cuma sel tulis aja ya kan Oke Jadi sebenernya di ini tadi Untuk add-onnya itu ada resource packnya guys Dan aku lupa untuk memasangnya Ini tadi aku bingung Kenapa gak bisa bekerja ya kan Ternyata lupa belum dipasang resource packnya guys Parah banget ya Oke Jadi buat kalian download Kalian bisa masuk aja Cek di deskripsi untuk link downloadnya guys Nah disini Untuk kalian kreatif Kalian bisa ambil aja di bagian sini Bentar tadi di mana ya Nah ini dia di bagian sini Kalian bisa langsung ambil Tapi kalau kalian disuruh level Untuk cara craftingnya Sangat mudah banget Yaitu seperti ini guys Kalian taruh kompas disini Enderpool disini Dan empty map Kalian taruhnya dua seperti ini Dan akan jadi Waypoint Kayak waypoint map guys Kalian tinggal ambil aja Seperti ini Nah aku udah dapet dua ya Oke Untuk cara memasang pointnya Seperti ini Kalian tinggal Ya pasang aja guys Bentar kita kesini Tabi dahulu ya Misalnya ini kan ada Ini ya Yang item Item lagi Yang warna hitam Oke Kita coba Buat point di sebelah sini Nah Buat sebelah sini Wih ada gunung es guys Waduh Oke Kita coba Point disini Nah ini kalian bisa teleport kesini ya Oke Kita coba Add disini Add Terus Namanya apa ya Wkwkwkwk Untuk warnanya Kalian bisa pilih Ini ada banyak banget warnanya Oke Aku mau pilih warna green Untuk Textnya itu warna green Dan untuk waypointnya Kalian Pilih warna tersa kalian Aku mau green juga Oke Kita sum it Boom Nanti akan jadi Seperti ini guys Tuh Ada wkwk guys Waduh Kalian bisa teleport Menggunakan ini Mau ke aw Nanti akan ke teleport guys Nah Ke teleport sini ya Tuh Jadi Ini sangat mempermudahkan Survival kalian Tentunya guys Kalian bisa Televert ke Wkwk Nah Oke Aku udah sampai di gunung es Dan kita coba Taruh pointnya disini ya Paling atas Kayaknya disini Oke Kita Taruh Add Terus Gunung es Gunung Es Nah Seperti ini ya Warnanya kita Putih aja Kalau ada Bentar Wow Sudah ada ya Guys Keren banget guys Sudah ada penandanya Oke Oke Ternyata di bagian bawah itu Tidak ada yang namanya Beacon guys Jadi Kalian gak bisa Asal ngambil Ininya Apa namanya Beaconnya gitu Soalnya disini gak ada Ini cuma kayak Menambahkan lasernya ini doang Tanpa beacontnya Keren Oke Jadi untuk Add-on dari Waypointnya itu Seperti ini guys Oke Untuk add-onnya juga Udah support Di 1.19 Jadi ya Lumayan keren Oke Dan ya Untuk video kali ini Untuk men showcase Add-on yang mirip Sans Origin Sampai disini Terlebih dahulu Menurut kalian Add-on mana Yang paling keren Untuk menurut aku Yang paling keren itu Add-on waypoint ini Sama mobnya Lumayan keren lah Untuk yang mob itu Tapi menurut aku Yang paling keren Yang waypoint ini Karena kalian bisa Berpergian jauh Tanpa takut tersesat Karena kalian bisa Teleport balik ya Jadi mempersingkat Waktu kalian Dan mempermudah Oke Buat kalian yang download Kalian bisa langsung aja Cek di deskripsi Link downloadnya Udah ada disitu semua Dan buat kalian Yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Karena nanti Kedepannya akan Ada banyak banget Add-on Add-on menarik Yang akan aku bahas Di channel ini guys Tentunya bukan add-on doang ya Tapi akan ada game lain Ataupun ya Shaders Map Ataupun ya Yang lainnya lah ya Oke So untuk video kali ini Sampai disini terlebih dahulu Dan terima kasih buat kalian Yang disini nonton See you next time See you next video cuy Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax